Kehidupan kita sehari-hari juga merupakan bagian dari Sain, karena Sain merupakan cabang ilmu pengetahuan yang sangat luas. Berkat Sain, fenomena yang terjadi di kehidupan kita dapat dikaji dengan detail, yang membuat manusia menjadi semakin mengetahui, lalu mengambil hikmah dari semua fenomena yang telah terjadi. Banyak sekali fakta-fakta Sain yang sangat menarik untuk dieksplor, dan faktanya mungkin saja sebelumnya sama sekali tidak terpikirkan olehmu, bahkan sulit untuk menerimanya. Mari kita bahas 10 fakta menarik yang jarang diketahui umum, dijamin bikin mind blown. Jumlah pohon di bumi jauh lebih banyak dari bintang di angkasa. Bintang merupakan salah satu benda yang ada di luar angkasa yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Dari kejauhan, kita dapat mengetahui keberadaan mereka, walaupun terlihat seperti titik-titik cahaya yang memperindah gelapnya langit malam. Jumlah bintang sangat banyak. Di galaksi Bimasakti aja sudah mencapai 400 hingga 500 miliar. Namun, percayakah kamu bahwa banyaknya bintang tersebut belum seberapa dibandingkan dengan jumlah pohon yang ada di bumi? Di jurnal Natur, pada tahun 2015 dalam makalahnya menyebutkan bahwa jumlah pohon menyentuh angka 3,04 triliun. Dapat kita rasakan manfaatnya, namun kita tidak dapat melihatnya. Namun, fakta sain menunjukkan bahwa oksigen memiliki warna biru. Radioaktif adalah sifat atau kondisi yang menunjukkan suatu benda dapat memancarkan radiasi dan sangat erat kaitannya dengan inti atom. Ada pun penyebab hal ini, yaitu kandungan unsur kimia yang terdapat di dalamnya. Buah-buahan yang sangat mudah ditemui dengan karakteristik lonjong dan berwarna kuning jika matang ini, ternyata di dalamnya terdapat unsur kalsium yang sangat reaktif dan bersifat radioaktif. Hujan berlian di planet lain Hei, apakah kamu ingin kaya sekaya-kayanya kayak Jeb Bezos dan Elon Musk? Ayo naiki roketmu dan meluncurlah ke angkasa dengan tujuan planet Neptunus, Jupiter, Saturnus, atau Uranus. Karena di keempat planet ini berpotensi mengalami hujan berlian. Hal itu disebabkan atmosfer di planet-planet tersebut mengalami tekanan sangat ekstrim yang membuat atom karbon dapat terkristalisasi dan berubah menjadi berlian. Air panas lebih cepat membeku daripada air dingin. Hei, benarkah? Awalnya, seorang mahasiswa di Tanzania bernama Ernesto Mpemba yang memberitahukan dosennya bahwa campuran panas es krim lebih cepat membeku daripada campuran es krim dingin. Tentunya, fakta ini sangat jauh dari mindset manusia pada umumnya, bukan? Fenomena ini sekarang disebut dengan istilah epek Mpemba, di mana kecepatan partikel air mengalami disposisi tertentu. Fenomena ini juga berlaku untuk sebaliknya, yaitu air dingin lebih cepat mendidih dibandingkan dengan air panas. Bola bisa terbang Percaya tidak kalau bola bisa terbang? Mari kita buktikan. Caranya, kamu harus memutarkan bola saat akan dijatuhkan. Fenomena ini disebut juga dengan efek Magnus, yang pemanfaatannya sering digunakan pada olahraga sepak bola maupun tenis. Bersendawa adalah mustahil jika berada di luar angkasa. Ternyata, sendawa juga dipengaruhi oleh gravitasi lho. Zat padat dan cairan yang ada di dalam makanan akan ditahan oleh gravitasi tersebut, sehingga hanya gas yang akan dikeluarkan. Jadi, jika kamu berada di luar angkasa, maka tidak akan bisa melakukan hal itu. Hanya ada satu mamalia yang memiliki sayap. Sayap biasanya merupakan karakteristik utama dari hewan unggas, dan unggas tidak ada satupun yang menyusui. Namun faktanya, ada satu mamalia yang memiliki sayap dan menyusui. Ya, gelelawar. 50% tubuh kita adalah bakteri. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2014 menghasilkan sebuah fakta bahwa hanya setengah tubuh manusia merupakan bakteri. Jika dikalkulasikan, tubuh kita terdiri dari sel yang berjumlah 30 triliun dan bakteri yang berjumlah 39 triliun. Alam semesta didominasi kegelapan. Alam semesta, 96%-nya terdiri dari materi dan energi gelap. Ini artinya, materi dan energi tersebut sama sekali tidak bisa dideteksi oleh manusia. Para ilmuwan berpendapat bahwa hal tersebut dikarenakan partikel-partikel yang ada tidak berinteraksi dengan cahaya maupun regular. Jika video ini menarik dan informatif, bantu subscribe ya dan bagikan juga ke teman-temanmu agar teman-temanmu tahu kalau kamu duluan yang paling tahu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.